Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kedatangan TV Cina nyala bergaris tentunya kita akan mengecek terlebih dahulu di bagian vertikal sebelumnya ini TV ini sudah diservis ya diservis sama teman ini lembaran dari temannya sebelum kita melanjutkan kita tekan tombol subscribe like, komen untuk membantu bagian pemula-pemula di bidang elektronik kita akan mencolok kita cek di tegangan vertikal terlebih dahulu 27 normal kita cek lagi di bagian tegangan yang lain 5V normal kita cek di bagian 5V IC memory normal 5V ada setelah itu kita cek di bagian tuner di plus tuner 4,7 normal 5V sebelumnya ini sudah diganti vertikal ya sama sama teman saya tapi belum menunjukkan berhasilan kita cek di B untuk tegangan yuk tempat sekali di yuk di bagian yuk eh 8,7 ngedrop ya seharusnya ada 14V lalu kita akan mengecek di bagian kaki-kaki vertikal kita cek di bagian kaki vertikal terlebih dahulu kita lihat tampilan di depan eh tampilan di depan masih garis ya masih garis karena belum belum ketemu penyakitnya kita cek di bagian kaki-kaki vertikal tegangannya di area vertikal pastinya ada bermasalah ya di area vertikal karena tegangan lainnya sudah yang menuju ke isochroma normal kita cek pin nomor 1 terlebih dahulu api nomor 1 eh 9,8 ya seharusnya ada 0,3 3 volt ya seharusnya ada eh 24 24 ya 24 ya terlihat maaf mohon maaf terlihat terlihat 2,4 seharusnya ada eh 3 volt keatas kita cek di kaki yang lain kaki nomor 2 27 normal 27 normal sudah masuk ya tegannya di bagian nomor 3 ada head drop ya seharusnya ada 3 volt seharusnya ada 3 volt nomor 4 ground ya tidak usah di cek eh nomor 5 nomor 5 seharusnya ada 15 volt atau 14 volt ya seperti yuk kita cek di bagian nomor 6 6 seharusnya ada 27 volt eh kaki nomor 7 seharusnya ada 7 volt ya perkirannya 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 7 volt tanpa sekali di di area vertikal ini mengalami komponen yang rusak kita cek di bagian ini ya jika vertikal ada sebuah diode ada sebuah diode ada sebuah diode kita cek eh kita ulangi terlebih dahulu di kaki vertikal 27 normal nomor 3 ngerap ya seharusnya ada tegangan 3 volt eh yang ini ground yang nomor 5 nomor 5 seharusnya ada 15 volt nampak sekali tinggal 8 volt an ya eh nomor 6 ada sebuah tegangan 27 volt nomor tinggal 7 tegangan 7 volt ngedrop ya tinggal 3,4 ya yuk masih belum belum 14 volt ya belum ada tegangan 14 volt seharusnya ada tegangan di bagian yuk di bagian di bagian di bagian di bagian yang menuju ke yuk yang menuju ke yuk 14 volt kita ganti di dioda yang dekat vertikal terlebih dahulu ya 27 seharusnya disini ada 27 ya tinggal 10 volt ya yang menuju ke kaki nomor 5 lalu kita ganti terlebih dahulu diadanya yang belum subscribe channel ini subscribe terlebih dahulu ya untuk mengembangkan channel saya ini untuk memberikan manfaat pada yang lain ya bagi pemula pemula ataupun yang belum mengetahui kerusakan seperti ini garis vertikal seharusnya kita cek terlebih dahulu tegangannya jangan langsung asal ganti vertikal ya kita cabut dulu kita cabut terlebih dahulu ya karena sudah tegangan di area lain sudah normal ya 5 volt ada yang menuju ke tunnel ada seharusnya IC ini IC chroma ini normal ya kita cabut terlebih dahulu diodanya kita pasang kembali nanti tapi saya ganti dengan cabutan ya mohon maaf di skip terlebih dahulu karena untuk lama ya pemasangannya ini penampakan dari geode karena pemasangannya melampit ya melampit-melampit cukup susah ya karena sempit sempit sekali itu kita cari dioda yang sama ya kita cari terlebih dahulu di order yang sama ukurannya dengan cabutan ya karena yang baru tidak ada ya tidak ada tidak ada stock ya kita pasang mohon maaf saya skip terlebih dahulu karena hal pemasangan ini sangat sempit ya tentu sangat susah kita skip nah ini sudah sudah saya pasang sudah saya ganti kita cek ulang terlebih dahulu tegangannya kita colokin kita cek mulai cek terlebih dahulu tegangannya 14V ada sudah hadir 14V sudah hadir ya di yang menuju ke iuk kita cek tegangan 26V normal kita cek di 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 26V yang tadinya tinggal 10V pin nomor 1 3.4 normal nomor 2 26V nomor 3 nomor 3 2,8 anggap aja 3V anggap aja 3V nomor 4 14V yang menuju ke iuk nomor 5 nomor 6 26V nomor 7 nomor 5 Sudah full Sudah full ya Ini memakai tabung LG Karena kurang ya Kurang melebar Ini memakai tabung